Satres narkoba Polres Nganjuk menangkap 15 tersangka dari sebanyak 6 kasus narkotika sabu dengan 10 orang tersangka. 1 kasus ganja dengan 1 orang tersangka dan 1 kasus obat keras berbahaya dengan 1 orang tersangka. Kelima belas orang tersangka ini ditangkap berdasarkan hasil operasi tumpas narkoba Semeru 2023 yang dilaksanakan kurang lebih selama 12 hari. Kapolres Nganjuk, AKBP Muhammad mengatakan barang bukti yang berhasil diamankan berupa ganja 36 gram, sabu 7,27 gram, okerbaya 12.555 pil double L. Dari beberapa kasus yang ditangkap, mayoritas tersangka banyak ditemukan di kecamatan Waru Jayeng dan Bagor. Dari ke-15 tersangka terdapat 1 residivis dan sisanya merupakan pemain baru. Ada pun inisial R yang mengaku mendapatkan relasi berasal dari kediri serta melakukan pengedaran narkoba untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari. Kita tanggalan ini, mayoritas banyaknya ada di lokasinya Waru Jayeng ya, Waru Jayeng sama Bagor. Dua kecamatan itu yang banyak kita temukan. Ya tidak, kecamatan lain tetap di bawah kita pantau juga ya. Yang jelas dari kasus yang kita ekspos hari ini, banyak pelakunya di wilayah di Waru Jayeng dan Bagor. Dari semua ini ada satu juga residivis ya, yang sudah pernah kita proses, kemudian ternyata melakukan kembali dan kita amankan. Dan yang lainnya masih pemain baru, mungkin baru tertangkap sekarang. Pada kesempatan ini, kami menghimbau seluruh warga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, stakeholder, seluruh kita keempatan, TNI PORI bersama-sama, mari kita bersama-sama. Tidak bosan-bosannya, menghimbau kepada masyarakat kita untuk betul-betul mengantisipasi, mencegah keluarga kita, tetangga kita, warga kita terpengaruh oleh yang tadi kita ekspos. Ya, obat keras berbahaya, kemudian narkoba yang berbentuk lain. Alasan ya untuk jual itu untuk biaya hidup. Pekerjaan sebelumnya apa? Pekerjaan serabutan. Apakah pekerjaan sebelumnya itu tidak mencukupi kebutuhan seharian itu Pak? Tidak. Kalau dengan menjual narkoba Pak, gimana Pak? Ya, ya agak ringan, beban agak ringan, agak bisa bertukupi. Pekerjaan ada berapa Pak? Peran empat. Untuk sasaranya biasanya dicapakan mana Pak? Ya, di lingkup situ Pak, korjain. Selain pengejar atau juga pemakai? Tidak, tidak pemakai. Sudah berapa tolong Pak? Enam bulan. Relasinya dapat dari mana? Itu dari berdiri. Dari Nganjuk, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.